Selamat datang di channel nasib dan hoki, semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi anda, amin. Assalamualaikum, salam sejahtera, om swastiastu, rahayu, rahayu, rahayu. Pada kesempatan ini, admin akan mengajak sedulur nasib dan hoki untuk mengulas mengenai Ramalan Jayabaya tahun 2023 tentang Indonesia dan dunia. Jika dunia punya Nostradamus yang terkenal akan ramalannya, maka di Nusantara dikenal seorang raja yang bernama Prabu Jayabaya. Prabu Jayabaya merupakan seorang raja dari kerajaan Panjalu Kediri, di mana selain bisa membawa kerajaan Panjalu menuju puncak kejayaan, beliau juga terkenal akan ramalan-ramalannya. Berikut ini adalah beberapa ramalan Prabu Jayabaya yang kurang lebih akan bisa menggambarkan situasi dan kondisi Indonesia serta dunia di tahun 2023. Ramalan Jayabaya tentang tahun 2023 yang pertama, akan menggambarkan kondisi dunia dan Indonesia yang diprediksikan akan mengalami inflasi dan resesi. Ramalan Jayabaya berbunyi, Wong golek pangan, koyo gabah diintri, hal ini bisa diterjemahkan bahwa di tahun 2023 nanti, orang akan kelabakan kesana kemari dalam mencari penghidupannya, ibaratnya seperti beras ketika digoncang-goncang dalam tampah. Ramalan Jayabaya selanjutnya yang dianggap bisa menggambarkan perekonomian di tahun 2023 adalah, pasar ilang kumandang. Pasar di sini tidak hanya meliputi pasar secara fisik saja, tetapi juga pasar digital, dan jika pasar sudah kehilangan kumandang atau gemas suaranya, berarti bisa diartikan tidak ada aktivitas ataupun sepi dari transaksi jual-beli. Sepinya pasar dikarenakan orang-orang lebih merasa aman jika mereka memegang uang kes, mereka akan menyetop segala belanja terhadap keperluan-keperluan yang bukan merupakan kebutuhan pokok. Ramalan Prabu Jayabaya yang selanjutnya dan masih berhubungan dengan perekonomian di tahun 2023 adalah, Bagaimana mungkin orang akan sengsara jika hidupnya bergelimang harta, kecuali uang dan hartanya tersebut tidak bisa dipergunakan untuk membeli atau tidak ada yang bisa untuk dibeli. Ramalan tersebut ditakutkan akan benar-benar menjadi nyata di 2023 apabila perang antara Rusia dan Ukraina semakin parah, di mana akan menyebabkan krisis pangan dan energi secara gobal. Ramalan Jayabaya tentang tahun 2023 yang kedua, akan menggambarkan mengenai kondisi perpolitikan dunia dan di dalam negeri yang semakin panas. Ramalan Jayabaya berbunyi, Terjadinya perang di tahun 2023, selain diramalkan oleh Nostradamus dan Prabu Jayabaya, juga diramalkan pula oleh seorang peramal buta yang bernama Baba Fangga. Perang ini diawali dengan perang Rusia melawan Ukraina, yang kemudian diramalkan akan meluas dan menyebar di berbagai banyak negara bagian barat dunia. Prabu Jayabaya juga menyebutkan di dalam ramalannya yaitu Ono Peperangan Ingero, Amargo Poro Pangkat Ake Singpodo Salah Paham, yang artinya akan ada perang saudara karena pembesarnya banyak yang salah paham. Ramalan Jayabaya akan adanya perang saudara juga disebutkan oleh Nostradamus dan Baba Fangga, yaitu akan terjadi perang melawan bangsa sendiri, tepatnya di Amerika Serikat sebagai akibat krisis pangan dan global di tahun 2023. Selain mengacu pada perang saudara di Amerika Serikat, ramalan Prabu Jayabaya tersebut juga bisa diartikan sebagai perang ideologi di dalam negeri kita, mengingat tahun 2023 akan menjadi tahun yang sangat menentukan di dalam Pilpres 2024. Ternyata tidak semua ramalan Jayabaya ini memprediksi hal yang negatif. Ada bait yang menyebutkan bahwa di penghujung tahun, akan ada dewa yang mengambil wujud manusia, berparas seperti Batara Kresna, berwatak seperti Baladewa, dan bersenjata Trisula Weda. Saat itulah tanda datangnya perubahan zaman, di mana orang pinjam akan mengembalikan, orang berhutang akan membayar, hutang nyawa dibayar nyawa, dan hutang malu dibayar malu. Pertanyaannya adalah, apakah sosok tersebut akan hadir sebagai pemimpin tatanan dunia baru, atau malah akan hadir sebagai presiden pengganti Pak Jokowi di Indonesia, kita tunggu bersama di tahun depan. Ramalan Jayabaya tentang tahun 2023 yang ketiga, akan menggambarkan kondisi alam yang akan terjadi. Nostradamus dalam bukunya menyebutkan, mengenai kondisi cuaca di mana tidak akan terlihat pelangi, tanah mulai gersang, dan banjir bandang di mana-mana. Hal ini dipertegas oleh Baba Fangga, yang menyebutkan bahwa di tahun 2023, orbit bumi akan mengalami pergeseran, dan juga akan terjadinya tsunami matahari. Dua fenomena tersebut akan membawa dampak pada iklim dan cuaca alam semesta. Para indigo di tanah air juga memprediksikan bahwa di tahun 2023, bencana alam di Indonesia akan didominasi oleh elemen air, batu, dan juga api. Bahkan ada yang menyebutkan secara gamblang akan terjadinya erupsi pada gunung-gunung berapi tertentu. Ramalan-ramalan mengenai perubahan iklim dan cuaca yang bisa menyebabkan terjadinya bencana alam juga sudah dituliskan oleh Prabu Jayabaya. Ramalan itu berbunyi, bumi soyo-sue-soyo mengkeret, dan juga, banjir bandang ono ning ngendi-endi, gunung enjebluk tan anjarwani, tan anginpeni. Artinya kurang lebih yang pertama adalah bumi semakin lama semakin menyusut, dan yang kedua, banjir besar ada di mana-mana, gunung meletus tidak memberi pertanda. Semua fenomena-fenomena alam yang tidak biasa ini, juga dirangkum singkat oleh Prabu Jayabaya dalam kata-katanya yang berbunyi, Ake Udan Salamongso atau banyak hujan di musim yang salah, di mana artinya keseimbangan alam semesta sudah terganggu. Ramalan Jayabaya tentang tahun 2023 yang keempat menggambarkan kemajuan teknologi yang semakin pesat. Baba Fangga dalam salah satu ramalannya juga pernah meramalkan kehidupan manusia modern di masa mendatang, yaitu bahwa sebagian besar bahkan lebih dari populasi manusia akan terpaku pada sebuah layar kecil, yang sekarang kita kenal dengan istilah handphone. Ramalan mengenai masyarakat modern ini ternyata juga dituliskan dalam ramalan Jayabaya, yaitu Ake Oma Ing Duur Jaran, yang artinya banyak rumah di atas kuda. Kiasan Jawa atau Sanepan ini, merujuk pada suatu alat transportasi pada zaman itu yaitu kuda, sehingga bisa dimaknai sebagai akan adanya alat transportasi yang semakin canggih, yang bisa membuat orang seakan-akan berada di rumah ketika mengendarainya. Ramalan Jayabaya soal transportasi canggih ini, dibuktikan dengan semakin dikembangkannya berbagai teknologi transportasi terutama jenis mobil, yaitu jenis mobil listrik yang memiliki fitur self-driving, yang mana bisa membuat pengemudinya berasa nyaman seperti di rumah sendiri. Ramalan Jayabaya tentang tahun 2023 yang kelima bisa membawa makna bahwa pandemi masih belum 100% usai. Virus corona yang setiap hari selalu bermutasi, ternyata juga diramalkan akan tetap eksis, bahkan kasusnya akan kembali meningkat di awal tahun 2023 yang disebabkan oleh adanya libur akhir tahun. Sebenarnya, mengenai virus corona juga sudah diramalkan di dalam jangka Jayabaya, yaitu, akeh wong dicokot lemut mati, lan akeh wong dicokot semut sirno, yang artinya banyak orang digigit nyamuk menjadi mati, dan banyak orang digigit semut menjadi musnah. Semut dan nyamuk adalah binatang yang banyak terdapat di sekitar kita, sehingga jika binatang itu mampu membunuh manusia, maka sangatlah banyak orang yang akan mati, hal tersebut menggambarkan betapa banyaknya nyawa yang bisa direnggut akibat virus corona. Banyak orang yang meyakini bahwa siklus dari suatu pandemi adalah 5 tahun, sehingga jika berpedoman pada hal tersebut, virus corona akan benar-benar aman pada akhir 2024 atau awal 2025. Semua yang disebutkan di atas hanyalah sebuah ramalan yang diambil dari jangka Jayabaya. Tidak ada kebenaran mutlak selain kebenaran dari sang pencipta alam semesta. Demikianlah video mengenai ramalan Jayabaya tahun 2023 tentang Indonesia dan dunia. Semoga dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan doa admin untuk Anda sekeluarga, agar semuanya senantiasa hidup dalam kelimpahan dan keselamatan. Amin Sampai jumpa di video selanjutnya.